Intro Renungan singkat ini berjudul Terinspirasi Yaakub Kejadian 31 ayat 54 Dan Yaakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu Ia mengundang makan sanak saudaranya Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu Sahabat Alkitab, ayat tersebut menerangkan tentang apa yang dilakukan Yaakub Setelah ia memulihkan hubungannya dengan sang mertua yaitu Laban Saat itu Yaakub mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah Dan mengundang makan sanak saudaranya Hal itu menginspirasi kita untuk melakukan pola yang sama Kita perlu ingat Allah Dan kita juga perlu ingat keluarga juga Ada tiga hal yang dilakukan Yaakub Yang menjadi inspirasi bagi kita Yang pertama adalah mengundang Bangunlah hubungan baik dengan sengaja dengan keluarga besar kita Walaupun mereka mungkin tidak seiman dengan kita Itu yang pertama Mengundang Lalu yang kedua Makan Bagikan berkat jasmani kepada keluarga besar kita Tentu sesuai kemampuan kita Lalu nikmati bersama-sama Dan yang ketiga adalah Bermalam Sediakan waktu berkualitas bersama dengan keluarga besar kita Alangkah baiknya bila kita bisa bermalam untuk kebersamaan Menghabiskan waktu bersama Mengobrol bersama Bercanda bersama Dan saling membagikan kasih Tuhan Tuhan Yesus menyertai kita Dan keluarga besar kita juga Terima kasih Terima kasih